Jadi cara nyuci sepatu saya ya kayak gini, kelihatannya asal-asalan, tapi ini juga ada ilmunya Tuntas Caranya gimana? Baru saja saya unboxing paket yang isinya topi sama sepatu yang sudah tekil ya Untuk topinya seperti ini Nah ini topinya seperti ini Cuman masalahnya setelah dicek ternyata ada yang luka seperti ini Dan ini bahannya yang tepuk Jadi ini nggak bisa saya kerjakan, ini mohon maaf kalau sudah seperti ini saya nggak berani ngerjain Untuk sepatunya seperti ini Nah ini juga katanya sudah dibawa ke laundry lain, nggak bisa Dicuci sendiri juga nggak bisa Jadi dia ada noda kuningnya Ini udah pada kayak gini, udah pada retak-retak Buang dulu aja kotorannya Sama sunlake Ini sama sunlake Lalu diadik Lalu disikat-sikat Dilihat dulu nodanya Ini buat buang kotoran yang bagian atasnya dulu Biar ketahuan nodanya kayak apa Ini baru kelihatan noda kuningnya tuh Kalau kotorannya sudah keangkat Noda sebenarnya Noda yang terdahulu baru pada kelihatan Ini noda-noda lama ini Kalau yang tadi Budeknya itu kotoran biasa Makanya pakai sunlake langsung Kelihatan bables Ya guys Menyuci sepatunya Guyur-guyur gini Ntar bersih Sepatu mahalnya nggak bakal Langsung rusak lah Lem-lemennya yang kuat Sepatu murah aja kuat Atau lagi sepatu mahal gitu Bilas Seperti ini guys Ini sudah bersih tuh Tinggal nodanya noda apa ini Nah ini nodanya noda kuning Nah ini baru kelihatan tuh Noda-noda kuningnya Noda terdahulu Jadi ini noda lama yang Di laundry sudah nggak hilang itu ya Ini noda-noda ini Nah ini Sama nguhning ya Sama nguhning Nah ini noda aslinya ini Kalau tadi tuh sunlake Cuman buat ngilangin kotoran Atasnya aja Tapi ini juga udah bersih juga Dalamnya Ini kuningnya tuh kuning Karena apa ini Nah ini kalau kayak gini kan kuning Karena Karena apa namanya Karena bahan kayak gini Kalau dicuci Nggak dikasih tisu ya Nguning gitu Titik-titik yang kayak gininya Nah ini Ini guys Pakai Soda ash guys Sama sodium Berkarbonate Seperti biasa Nah ini noda kuningnya Sama Sama kayak di baju Ini Sikatin dulu aja Sampai rata Ntar hilang ini Noda kuning-kuning Sampai rata kuning-kuning Nggak usah dikasrak-kasrak terus Didiamkan dulu aja Ntar biar Nodanya keangkat dulu Terus Diamkan dulu aja Ngerjain yang lain dulu Tinggal dulu Nah ini tadi sudah Tinggal Ngecek yang lain Sudah tinggal ngecek yang lain Disikat lagi aja Kayak gini Ya jadi prosesnya didiamkan dulu aja Supaya dia meresep keangkat Baru disikat lagi Baru divilas West Jossie Paling tinggal Oh tinggal setitik Ini Kayaknya karat Nah itu tinggal Kayaknya segini Kayaknya karat Ini sih Kayaknya karat Nanti pakein Oksalit aja Ini Tinggal seuplit Gini nih Tinggal setitik ini Belakang-belakang Udah hilang Tinggal setitik Ini dibilas dulu aja Biar keliatan Masih apa Nggak Nodanya Tinggal setitik Ya jadi bisa dipakai lagi Ini katanya tadinya Udah nggak mau dipakai Karena Sudah nggak pede gitu Padahal ya bahannya Masih bagus Masih bisa Game slong Masih bagus Nah ini kan licin terus nih Ini kayaknya juga karat Jadi ini nanti Kita celupin ke air oksalit Sebentar Supaya nanti Nggak menguning Ini kan masih licin Terus kan Nah ini harus di oksalit Supaya Besihnya maksimal Nih siapin air disini Air oksalit Ini biar Biar nantinya Nggak menguningnya Cuma setelah ini Tetap dibilas lagi PQR biasa Supaya hasilnya Nggak kaku Sepatunya Nah ini kan langsung keset nih Kalau udah diginiin Langsung keset ya Cuman jangan terlalu lama Ininya soalnya Nanti jadi jelek Kalau terlalu lama Kena oksalit Jadi cuman dibilas-bilas Gini aja Soalnya ini kayaknya karat Nah ini kayaknya karat ini Jadi nanti hilang nih Nah ini Yang setitik ini Sama seini Ini nanti hilang Ini kena ini Kena air ini Hilang Nah Silas lagi Ini tinggal dipakain tisu muter semua Dijemur sampai kering Gitu Dikipasin Biar cepat kering Ini paling sehari Dua hari juga udah kelar Jadi kira-kira seperti itu aja videonya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, share Jangan lupa di subscribe juga Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih